Tenang, tenang, Allah tahu keadaan kita ya, sabar itu menahan diri. Dan jangan takut tidak punya rizki, takut tidak punya ridho ketika waktunya diambil. Ada waktunya rejeki itu, naik motor, ban meletus. Udah pasti ini ada rejeki tukang tambalban di dompet kita. Wah, ini bannya bukan cuma meletus, ngelindes, batu, robek, berarti rejeki ban, ya tukang ban. Nggak boleh marah, wah cilaka, cilaka itu kalau kita kelindes ban. Kalau cuma meletus berarti tukang rejeki, tukang tambalban, benar? Tinggal anterin ke sana dengan suka cita. Bang, nih rejekinya di dompet saya, makanya meletus juga. Ada berapa lubangnya? Cuma satu pak, tambahin dong, ya. Kita kan biasa minta tambah bukan? Berapa? 20, bayar 25. Sebagai syukur. Ya Allah, ini motornya emang motor sepuh ya. Motornya motor jelek, tapi yang punyanya hatinya mulia, ganti ya Allah dengan yang lebih bagus. Boleh jadi itu yang 5 ribu yang membuat kita diganti oleh Allah. Daripada nawar. Nah, teruskan siap kalau waktunya diambil, ya. Nggak akan selamanya ada, nih. Kalau udah waktunya rejeki tukang kacamata, ini bermasalah, nih. Kedudukinlah, ketinggalan, keinjek. Relax saja. Waktunya rejeki dokter di dompet kita, berangkat. Istri saya makan pecelele, 12.500 habis makan. Bah, ini ada durinya di sini. Ketinggalan satu di sini pak durinya. Bawa ke rumah sakit. 300 ribu tuh pak. Itu pecelele termahal pak. 312.000. Wah, masa duri satu aja? 300 ribu? Untung cuma satu. Gimana lima sejuta setengah, benar? Udah, udah rejeki dokter, rejeki satpam di sana. Terima, emang rejeki pindah-pindah. Berapa banyak kita yang menderita, karena nggak rela dengan takdir nggak ada, benar? Lihat dong, belajar dari tukang parkir. Banyak mobil, nggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil, nggak tak kabur. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Relax, weh. Kenapa? Cuma titipan. Yang penting tuh, nambah iman. Ya, sepakat. Jadi benar nih, kalau ada di tanah abang, tiap duhur, jamaah, nambah ilmu, udah benar. Karena kalau cuma uangnya gitu-gitu aja. Apa sih hebatnya uang? Kertas pindah, benar? Kalau pegawai negeri makan, sebulan nunggu gajihan. Alhamdulillah. Bawa ke rumah. Nih, bu. Peres aja ya. Nunggu bulan depan. Paling berapa jam dari kantor ke rumah. Istri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cicilan. Buat bayaran. Kontrakan. Habis lagi. Nunggu bulan depan. Cuman itu, bagi kita, Mak. Bisnis adalah penguat iman. Jelas? Tenang. Jangan galau. Jangan suka iri. Adanya jangan sombong. Karena titipan Allah. Sedikitnya jangan minder. Mak, kamu malu nggak rumah kita paling butut? Di antara yang lain-lain di kampung kita? Nggak, nggak malu, Pak. Kenapa nggak malu? Semuanya milik Allah. Yang gede milik Allah. Yang kita milik Allah. Manusia cuma nebeng. Alhamdulillah, Pak. Rumah kita sederhana. Kenapa alhamdulillah, Mak? Gara-gara sederhana. Susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Rumah butut gini. Orang nggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Maling juga nggak minat. Nggak dikunci juga. Nggak ada maling yang masuk. Malah prihatin. Di akhirat ringan hisapnya. Udah, Pak. Jalanin aja. Leganya rumah itu bukan di fisiknya. Di hati kita. Berapa banyak ulama yang dipenjara. Lega hatinya. Karena tetap menegakkan kebenaran. Padahal penjaranya sempit. Berapa banyak yang rumahnya lapang. Tapi menderita. Karena hatinya sempit. Sudah, nikmati. Adanya jangan somse. Sedikitnya jangan mince. Mender maksudnya. Lihat orang lain jangan iri. Ya. Jangan suka gemes. Dia nawarnya di saya. Belinya di sebelah. Emang ada dikit dia. Sudah-sudah bagian ditawar. Eh serius, hadirin. Saya kan pedagang juga. Nggak ada nggak pernah pusing. Relax saja. Karena rejeki mah. Nggak akan pernah ketukar. Apa yang bukan untuk saya. Pasti nggak ketemu dengan saya. Yang penting itu jadi amal. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. selamat menikmati